Lelangka ya di Indonesia, jangan kanya pakai Lelang yang super ya Bukan orang biasa yang punya ginian Tapi kita dapat kesempatan buat review Oke teman teman, Sunstrike Kita ketemu lagi di Mitra Beka Pancing nih Seperti yang di video sebelumnya Kita mau bahas rel Sojiging ya Ini rel yang Lelangka ya di Indonesia, jangan kanya pakai Yang persatunya kita sudah selesai Membahas tentang SOM, Blue Heaven Dan Seafloor Sequish Sekarang kita bahas yang besarnya Ini kita akan bongkar barengan Yang sebelah kanan saya Shimano Torsa 16N Sebelah kiri saya Genpao Genpao Isidai 30 Oke, yang ini dari Daiwa, ini dari Shimano Ini dua-duanya Ini rel yang langka ya Rare ya Di Indonesia, rel ini jarang yang pakai ya Jadi rel ini rel Mungkin yang ini seperti yang Torsa ini sudah discontinue Jadi ini barang collector item yang 16N Kalau yang Genpao masih ada Tapi harus di ke Jepang kayaknya Harus ke JDM atau Singapura Oke, sekarang kita mau bongkar rel ini Kita cek verifikasinya dulu Saya sudah catat verifikasinya, saya searching dari Google ya Saya kiri-kiri buat catatan Yang pertama ini Daiwa Genpao Dia Stadrak Ini Stadrak Dia beratnya itu 640 gram Nah, kita langsung pakai timbangan Ya, ini Daiwa Genpao Isidai ya Di web terkulisnya 640 gram Kita cek Mungkin ini ada perbedaan karena ada modifikasi Handle asinya sudah beda nih Handle asinya sudah pakai livray Ini kalau di spesifikasi Kalau 640 gram Kalau ini 673 gram Mungkin ada perbedaan dari handle-nya ya Handle-nya karena sudah bukan ori lagi nih Handle livray nih 673 gram Sekarang yang Torsa Yang Torsa kalau di web itu beratnya 810 gram Berarti hampir sekilo nih, sekilo ke 200 gram nih Lumayan berat Coba, ini handle-nya juga bukan ori nih Handle-nya livray Sudah modifikasi juga Kalau di website tertulis 810 gram Kalau di timbangan 833 gram Berarti gak beda jauh ya Sama di web Oke, beratnya sudah Ini bearingnya kalau Dewa Isidai ini Kita ngomong Isidai aja ya, karena lebih gampang Dewa Isidai ini bearing ada 6 piece Kalau yang Torsa ada 8 plus 1 Oke, kalau rasio Rasionya 5.9 Kalau yang Torsa 5.8 Sekarang kita bahas mas dragnya Ini mas dragnya Stadrack ya sistemnya ya Dia Stadrack-nya ini kekuatan 15 kg Yang Sida ya berarti untuk ukuran Untuk ukuran Stadrack itu 15 kg itu besar banget Sedangkan Torsa ini Dia clear drag otomatis Pasti-pasti besar dragnya Tapi saya gak ketemu nih kekuatan dragnya Berapa di Google saya gak ketemu Power dragnya berapa sih, saya gak ketemu Tapi masih sih, pasti besar Karena dia modelnya bukan Stadrack Dari dragnya Oke, terus gear rasionya 5.9 5.8 Terus cranknya Saya satu kali crank ini 111 cm Kalau yang Torsa itu sekali crank 109 cm Berarti melekati ya Hanya beda 2 cm doang Kalau soal harga, ini harganya Kalau saya lihat di web luar negeri Jadi saya kurusin ke rupiah Ini harganya 8.950.000 Hampir 9 juta ya Rally ini Rally cantik, langka Jangan orang pakai Harganya kurang lebih 9 jutaan Kalau yang Torsa, nah ini Torsa ini Karena barang udah diskontinue udah rare Nah dengan kondisi mulus begini Ini harganya gelap nih Harganya bisa beda-beda nih Bisa 20 juta, bisa 15 juta Tergantung dari kondisi sih Tapi kalau saya lihat webnya nih Masih ada yang jual 10.300.000 Untuk Torsa ini Nah ini handle-nya nih Teman-teman bisa lihat Handle-nya seperti ini Titanium Livray Ini handle-nya saya lihat di website 4 juta nih Handle-nya aja nih Handle asing-nya aja nih Sama knob-nya 4 juta Jadi ini rare yang Rare yang super ya Bukan orang biasa Yang punya ginian Tapi kita dapat kesempatan buat review Sekarang kita mau bongkar Kita cek semua komponennya Kita bongkar barengan Kalau begini berbeda Beda merek Yang satu Stadrak Yang satu Redrak Gapapa kita bongkar aja Kita langsung comparison ya Kita Karena size-nya Mirip-mirip ya Size kapasitas PE-nya Untuk deep jigging sih Untuk slow jigging Tapi air dalam Oke Kita langsung bongkar aja Ya teman-teman Sekarang kita bongkar Ini Si mana Torsa Sebelah kanan saya Yang Daewa Isidae Sebelah kiri saya Yang mana pink Sekarang kita buka Torsa dulu Bukanya sama prosesnya Seperti yang dulu Umumnya Kita buka pengunci bautnya Kita kendorkan bagian Nut utama untuk main gear-nya Baru kita buka cover-nya Sekarang kita langsung kerjakan saja Ini Kita mesti buka juga nih Piring endrak-nya Piring plat-nya Saya juga belum pernah bongkar Torsa nih Jadi Baru pertama kali Jadi kita pemban aja ya Ini ada Tuas rear-nya Ada plat Sama ada bracket-nya nih ya Kita lapikan dulu Sekarang kita buka dulu Buka baut penjaganya Namanya kita buka Pake kunci khusus Tapi bukanya ini Punci 8 Sekarang ada 5 baut Satu, dua, tiga, empat, lima Kita buka aja Mungkin kalau kita di Indonesia Kita sering bongkar OJ ya Masih jiger Tapi kalau ini Beda nih Torsa nih Pertama kali saya bongkar Kalau TLD Trolling Pernah Tapi kalau ini Gak pernah nih Torsa Kita buka dulu 5 bautnya Ya teman-teman ini 45 baut sudah kita buka 12345 Kita langsung cabut aja pelan-pelan Oke ini gear besar ya Simple sekali Gear besar Sama gear pinion gear Oke kita buka dulu Bagian komponen gear-nya Sistemnya masih sangat-sangat simple ini Di sini ada ring satu Kita cover penutup Bearing Kita keluarkan Di sini ada ring satu Kita cover penutup Bearing Kita keluarkan Bearing pinion gear Bearing main shaft Bearing main shaft Oke Sudah Sekarang kita ke spool Ternyata di single drag Sebelah kirinya Tidak ada komponen drag Hanya ada 4 clicker nih Sama brake Kita buka dulu Kita buka dulu Dua, tiga, empat, lima, enam Ini gampang lepas Biru-birunya kita lepas aja deh Tapi jangan lo pasang kembali ya Seperti komponen brake-nya Kalau hilang Kita buka aja Ini bagian pennya juga gampang lepas nih Pennya bisa bergerak Kita cabut aja Lebih aman Pinion gear Water shield Set plate Sebenernya di set plate-nya Ada bearing juga nih Kita buka juga nih Bagian brake-nya Baru nanti kita cek semua komponennya Ya teman-teman Sekarang kita buka ada WCD-nya Ini Livre-nya ini Pake kunci ini ya Kunci blimbing ya Kunci blimbing T30 ya Kita buka Kita buka dulu Dari handle-nya Teman-teman lihat Teman-teman lihat Di sini ada merah-merah Di sini dikasih lem ya Atau dikasih loktet ya Supaya Supaya botnya gak kendor nih Nanti kita Pemasang kembali Kita juga mesti pasang lagi loktetnya ini Lemnya Kepet Ini ada ring-ring pair-nya ya Kita mesti keluarkan semua Oke sekarang kita buka Bot body-nya Satu, dua, tiga, empat, lima Teman-teman lihat deh bagian power ini ada line counternya ya Di sini ada gunanya untuk menghitung menang nih Yang masuk berapa meter-berapa meter nih Line counter Kita buka bautnya Oke buat teman-teman sudah kita buka Sekarang kita cabut ya Nah sistemnya kurang lebih mirip seperti Daiwa Z ya Ada OHA Daiwa Z30, Z50 Mirip secara konstruksi Kita cabut Ini ada pair-nya Seperti terlihat pada Starbuck pada umumnya ya Tapi ini Ini ada seal karet nih Ada water seal besar sekali water seal-nya Bukan pelan-pelan Ini ada Plature locking juga Sama dibawahnya carbon tech Ini yang giri sekitar aku ambil Terus setelah pelat-pelatnya nih Sekarang kita buka bagian spool-nya Spool-nya gak bisa dibuka ya Kecuali sudah dibuka dari 4 di sini Dan 4 baut di samping Sekarang kita buka juga 4 bautnya Pake oven plus Pake oven plus Oke 4 baut sudah terbuka Cover sampingnya Untuk covernya ya Terus masih ada 4 baut lagi Satu, dua, tiga, empat Baut-bautnya ada garam-garam ya Nanti kita bersihin Sama kita kasih plumas nih Biar gak keras Satu, dua, tiga, empat, empat Baut juga disini Kita cabut spool-nya Ini ada ring-nya tadi ya Ada ring-nya disini Kita pelan-pelan Kita bisa cabut Di bagian spool-nya gak ada bearing-nya nih Satu jiwa ya Satu jiwa gak ada apa Gak ada bearing lagi Di bagian 10 sama sub-nya Ini juga gak ada bearing Tapi hanya ada sub-nya Hanya ada seal doang ya Ada water seal Ya teman-teman Ini simona torsa Sama daywa isi day-nya Sudah kita buka semua ya Jadi sekarang Saya cuci-cuci dulu Saya bersihkan dulu Biar grease lamanya hilang Baru nanti kita grease baru Nanti setelah dicuci Baru kita Kita langsung Kita detail Kita jelaskan ya Setelah detail Komponen-komponennya Semua Oke, sekarang kita cuci dulu Ya teman-teman Ini rel-nya Kita sudah buka semua Ini kita sudah cuci ya Kita lihat komponennya Dari sini kelihatan Bahwa daywa isi day Jauh lebih rumit ya Star drag itu Kalau yang real drag ini Untuk yang torsa Lebih simpel ya Lebih simpel lagi Dari OJ Tapi ini real drag Shimano real drag Ini doang ya Trolling-trollingnya TLD Simple ya Gak banyak komponen Kalau OJ Dia star drag ya Dan kita lihat ini Dewa isi day Dewa isi day Kita lihat di sini Komponen dragnya Yang paling mencolok ya Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 Ada 6 wasa drag Dan besar-besar dan banyak Sehingga makanya Dia pengeremannya kuat Bisa sampai 15 kg Terus Dewa isi day juga Water sealnya lebih banyak ya Kita lihat dari Di bodi sini Ini ada water seal Ini ada karet Dan di main gearnya Di carbon tracknya Dilindungi pakai karet ini Ada seal karet ya Supaya air gak masuk Komponen drag Terus Sekarang kita cek Atau dia Dari bodi Dari bodi jelas Semuanya full metal ya Apalagi torsa Tors agak tebal sekali Bodinya tebal sekali ya Tebal sekali Torsa Makanya ini jadi agak sedikit berat ya Hampir 1 kg ya 800 gram Bodinya full metal Yang isinya juga sama Full metal semua ya Covernya Bodinya full metal semua Ini counternya ya Kita lihat dari Bahan gear-girnya ya Kalau Torsa Dia Gearnya ini Pakai kuningan ini Ini bahan bronze Kalau Isi daya ini Seperti juga kuningan juga Tapi di Plating lagi Dilapis lagi Kalau kita lihat sih Warnanya yang perbeda Terdapat perbedaan warna Yang isi dayanya seperti Dilapis lagi ya Teman ini Base nya sih Kita lihat kuning-kuning nih Jadi sama-sama bronze ini Untuk bagian pinion gearnya Untuk bagian main gear juga sama Untuk teman-teman Main gearnya Kalau yang isi daya itu Dewa isi daya itu lebih tebal ya Kalau yang Torsa lebih tipis Tapi sama-sama gigi serong ya Gigi serong Materialnya kurang lebih sama Ini bronze Bronze kuningan ya Yang keras tapi dia kuningan yang keras Kalau kuningan lembek Jadi kita sebutnya bronze atau AB2 Gigi serong nya Modulnya kalau yang isi daya lebih halus Kalau yang Torsa lebih kasar ya Tapi sama-sama gigi miring Diameter besar Kalau Torsa jauh lebih besar ya Kebedaannya Dari Seigi Wasedrug Nah kalau Torsa ini Menggunakan satu piece drag Tapi tebal ya Dimensinya Besar ya Sebesar 10 kanan Tapi segini juga Tapi single drag Oke Ini pasti juga cukup ini pengeremannya Ini diameternya 68mm Jadi besar sekali nih Torsa dragnya untuk Untuk pengeremannya Pasti kuat sekali untuk Torsa Dinda Wasedrug pun Walaupun Stadrug Terkenal dragnya gak itu kuat Tapi di Sida ini bisa 15kg Karena kita lihat disini ada 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 1, 2, 3, 4, 5 Ada 6 Ada 6 piece kapas drag Yang satu kecil Yang 5 besar Oke Terus kita lihat lagi Dari bearing Nah Kalau Dinda Wasedrug ini Bearingnya gak terlalu banyak nih Kalau yang di drag ini Bearingnya lebih banyak Kita lihat disini Yang kita kelihatan ya Selain di handle ya Di mesin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ini sudah ada 6 bearing Ini ada bearing line loadnya Jadi 1, 7 ya Kalau yang Isidai Kita bearingnya Ada ketemu 1 Di bagian Kiri kanan 10 nya juga ada 1 lagi nih 2 Di bagian gear utamanya Ada 1 Berarti ada 1, 2, 3 Sama Bearing One way ini ya 4 Nah Sisanya Kita gak ketemu lagi Ketemunya di handle Dari segi bearing Lebih banyak Di Torsa Sistem pengeremannya Dia one way bearing dan one way bearing Dan dua-duanya sama-sama Ada docking ya Ada Platung docking nih Ada platung docking Yang di Yang di Isidai juga Juga ada Platung dockingnya Sama Jadi pengeremannya Sama-sama kuat Sama-sama bagus Tapi di Isidai Bearingnya lebih sedikit ya Jumlah bearingnya Seperti disini nih Ini pake kuningan nih Sebenernya bisa pake bearing Tapi pake kuningan Yang pasti ada pertimbangan sendiri Di komponen sini Dia pake kuningan ya Sebagai busingnya Kita lihat Saat utamanya juga Kalau Torsa nih main Staffnya besar ya Tebal sekali Sedangkan Ini versi Stadracknya Kalau Isidai itu tipis ya Kecil Dan dia Satu Dipress nih Sama Spoolnya Jadi gak bisa dilepas Gak ada bearing Kalau Torsa Bisa dilepas nih Ada bearingnya Ada bearing kiri kanan Tebal sekali Kuat sekali ya Torsa ada Sistem ini juga nih Ada oil karet juga nih Supaya air gak masuk Komponen drug nih Ada water seal juga Tapi gak banyak Emang Hanya satu Yang di lain gak ketemu Semuanya Ya kalau segi seal Lebih unggul ke Daewa Isidai Tapi kalau segi bearing Lebih banyak ke Torsa Kalau kekuatan drug sih Menurut sih sama sih Kekuatannya walaupun ini Stadrack Lebih berlaki bagus Halus Komponen material juga Bagus semua ya Dari gear nya Dari was carbon tag nya Baterai material bahannya Semua finishing nya halus Kita lihat finishing Jepang tuh Komponen itu halus sekali dia Pembuatannya Kalau Pembuatan selain Jepang Kita lihat masih ada Masih ada Gurat-guratan Machining gitu ya Ada gurat-guratan Kalau Jepang tidak ada nih Mulus sekali Juga halus finishing nya tuh Sampai dalam-dalamnya Pewarnanya Anodizing nya tetap halus Ya teman-teman Kita sudah lihat dalamnya semua Sekarang Kita pasang lagi Sambil kita lumasin Kita mulai dari isi daya dulu ya Karena isi daya lebih susah Kayaknya kita harus pelan-pelan Kita isi daya dulu Sambil saya lumasin Pertama kita pasang dulu Sap utama Kita kasih beli sepuluh masa Ini ada pair tadi ini Kita kasih beli sepuluh masa Ini ada pair tadi ini Saput utama kita dicuci Kita pasang dulu saput ramanya Pelan-pelan ya Kita lihat TWSI daya Oponen nya jauh lebih banyak ya Lebih rumit Kalau torsa lebih simpel ya Semua sebesar aja sih Ini ada pair kita pasang kembali teman-teman Ini ada pair kita masih pasang lagi Ini pair nya berfungsi Ini komponen gigi hatwara ya Gigi hadwara ya Gigi docking ya Gigi docking Atau girecet ya Sebutnya Pasang dulu Ini pairnya sudah terpasang nih Nah, kalian lihat gigi docking yang berfungsi ya Sekarang kita pasang sepuluh dulu deh Biar nggak lupa Kita sepuluh dulu kita pasang Sepuluh dulu kita pasang Ini ada sil karet ya Sil karet kita kasih walil dulu Ada bearing kita kasih kumas walil dulu Sepuluh kewelfan Bukit-bukit kita kasih twist Pasang Jadi buatnya dapat piece Kita bersihin dulu ya Punya garam tadi Pasang dulu Bukit-bukitnya kita kasih grease sedikit Bukit-bukitnya kita pasang Ya teman-teman, sini terpasang Covernya Nanti aja belakangan Kita selesaikan bagian atas dulu ya Ini ada pinion gearnya Kita kasih grease Ini main gearnya Kita kasih grease juga Untuk bagian kapas truknya Untuk bagian kapas truknya Kita kasih grease drug ya Jangan lupa Tipis-tipis aja Masih banyak Tipis-tipis aja Tipis-tipis aja List drug Boleh bisa dicari di MWP Di Tokopedia Buka lengkap dan di Shopee Pasang Pasang gitu temannya Sekarang kita susun Oxel drugnya pelan-pelan Oxel drugnya sini Sudah masih ada grease Nya Sudah masih ada grease selamanya Kita nggak tambahin aja sih Saya pakai grease drug lagi Paling bawah Masih ini Make elak Yang sudah ada Pupingnya masuk ke dalam gote Masih ini kita들이 handfulnya Nanti tinggal kita masuk-masukkan axle Masuk-masukkan sederak ini depletnya sederak lagi ini ada kupingnya masuk kupingnya sederak lagi ini penutup paling atasnya ya penutup paling atasnya jangan lupa karet sealnya ya karet sealnya saya lihat sealnya masih bagus nih komponennya dia ada penutupnya saya baru lihat rail yang ada karet seperti ini di rail lain enggak ada di sini ada ini ada pair sebenarnya cukup simple sederhana sih kalau awal kita akan tengah biasanya jadi kaget sama sebenarnya sih enggak gitu susah di bagian tuas kita taruh dulu terus kita cek kita kasih gris bagian bearing knopnya ini kita buka kasih air pen ini 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 terpasang langsung kita pasang deh oke kita lihat ada yang berbeda sudah oke pair terpasang blocking terpasang bisa berputar kalau aras baliknya ketahan blocking ya oke sudah kita pasang deh ini ada bearing 1 biji 824 setelah sempat kondisi masih bagus bearingnya kasih gris sekarang kita pasang buat bodynya ini ada ring ring ada ring pen ring pen juga baru bila klik ya bila klik baru saya drag yang ini berbeda berbeda akan yang pasang handle ini tadi kan harus cek loktate ya jadi kita bersihkan dulu jangan sampai ada oil ini kita kasih loktate di permukaannya biar dia bisa menempel dia minta yang paling jauh bautnya ini kita kasih loktate ya di umurnya saya dikasih loktate disini supaya tidak kendor supaya tidak kendor supaya tidak kita masukkan sekarang tinggal kita masukkan ini kita rapi kita bersihkan dulu nih banyak garam-garam kita bersihkan dulu ya pasang tinggal ada mendingan 4 buat rakit oke oke sudah selesai oke semua sudah berfungsinya normal smooth banget oke sekarang kita rakit torsa ya teman-teman sekarang kita rakit torsanya ya kita cek dulu bering-beringnya semua kita pelan-pelan aja ya karena ini rel juga pertama masih bagus geringnya ya brisk-brisk jaman dulu nih masih bagus oke sekarang kita rakit dulu pelan-pelan ya hmm kita mulai dari ini dulu ya ini bearing pinion gear kita selesaikan dulu ini bearing pinion gear utama ini bearing utama ukurannya 926 ya 926 sampai perlumasan supaya air tidak masuk proteksi juga masalah sedikit yang utama komponen gear karena ini komponen gear besar-besar saya akan pakai grease yang blue ya yang blue biasa buat dipakai di trolling pan ini blue grease nya dari pan cocok untuk gear-gear seperti ini nih yang bentuknya besar-besar yang jarang-jarang kita kasih ke semua permukaan gear nya temen-temen bisa dapetin blue grease, white grease, drug grease, yellow grease semua bisa temen-temen beli di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee ya dengan nama tokonya Mitra Beka Pancing ada kemasan 12 gram dan kemasan 18 gram sesuai kebutuhan temen-temen ada bearing-bearingnya kasih kemasan dulu ini enggak kasar ya agak enak saya cuci dulu habis cuci baru saya grease ulang ini enak sudah kering kan enggak ada oil kita kasih oil pan saya mix ya saya kasih oil pan berikutnya saya kasih oil pan supaya air tidak masuk satu lagi kita letakkan main gear utama ini temen-temen isinya ada ada knock nya ya knock nya harus masuk dan gear ratchet nya juga harus masuk nih ini harus pelan-pelan hati-hati kita kasih bumis dulu bagian gear ratchet nya sekarang kita bagian gear ratchet nya kita masukkan dulu oke oke boleh tapi tidak boleh deh kita masukkan dulu sampai ini masuk nah kita masuk kita pasang gear locking nya nah kita masukkan gear locking nya ke posisi yang harus di bawah posisi yang harus di bawah posisi yang harus di bawah kita pasang oke sudah masuk nih sekarang kita pasang gear bot ini pengunci nya sudah terpasang nih bisa dapat tangan ringan dan locking nya berfungsi oke sekarang kita lanjut ke bagian 10 untuk bearing nya kita kasih pen grease pen oil sorry pen oil lembasin bagian shaft kita kasih berfungsi berfungsi ya langsung untuk komponen waslet drag kita kasih berfungsi ya carbon tec lebih besar teman-teman ya teman-teman ini ada kita sudah terpasang nih ya disini ada bearing lagi ada bearing jangan lupa bearing nya kita kasih oil dulu nih kita kasih oil per biar licin lihat fish food nya enak masuk ke dalam ada per di sini kalau ada per kita harus kasih gris harus kasih gris ya bagian staff nya supaya gak wisik supaya gak gesekan oke dan jangan lupa di set plate nya juga ada bearing juga nih ukurannya sama sama spoonnya tadi 7 14 5 14 5 kita masukkan set plate sampai terpasang ini kan akan bergerak terus nih kita kasih gris dulu supaya supaya gak karatan melikin ini on gear nya kita kasih gris juga yang selesai yang kita disini selesai atau yang jangan lu penat tidak hasilnya ya terus sekarang kita kasih gris Cek dulu Selalu tanda ringan Sekarang kita Masukkan lagi Ini untuk klik Jangan lupa tadi disini ada Ada shaftnya Ada pen Sama ada brake-braknya Pasang kembali Terus disini tadi ada seal karet Supaya air tidak masuk komponen Bearing sama ke washer drug Ini ada water seal disini Pasang Terus kita pasang-pasang Sekarang kita Kita pasang handle dulu ya Biar tidak lepas ini handle nya Ini handle livre saya ingin tahu berarti berapa Handle harga 4 juta kita coba cek Ini satu handle titanium ini berapa gram Ternyata 108 gram Handle sangat enteng Tapi bahannya kuat dan bagus Pasang dulu Tengah dulu aja Ya teman-teman Sekarang kita masukkan dulu Ke bodi cover sampingnya Ini sudah kita lumasin ke oil Kita cek dulu nih brake-nya Gampang udah terlepas ini Perhatikan semua masuk ke dalam dulu Pernyata masuk Pernyata harus begini Kita masukkan Nah kita masuk Kita pasang dulu buat bodinya 4 biji ya Pernyata I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up on my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay Just let me be me And I'll stay out of your way ya teman-teman ini buat bodi kita kira-kira pasang ya 1,2,3,4 menit sudah kencang baru kita masukkan komponen untuk tuas rear drag nya kita kasih sedikit ini masang yang perengan ya bersamaan mas pasang kiri kanan ini sudah terpasang semua nih kita bisa cabut cam nya kita posisikan dulu ke free kita pasang ke free cam kita pasang baru kita pasang yang pair nya dan knob nya sudah oke sekarang tinggal ngencangkan baut handle baru kita pasang pengunci oke teman-teman kita kencangkan dulu baut nya habis terkencangkan kita pasang lagi baut cam pes nya oke selesai ya teman-teman ini rail dewa genpa wishidae 30 nya cuma torsa 16 ini kita rakit kembali ya jadi kita lihat sendiri semua komponen nya kita lihat semua kita udah bongkar semua nah kita lihat feeling nya disini kalau pakai torsa ini agak berat ya teman-teman smooth halus juga ini handle nya panjang ya buat untuk untuk mesh logiging ya kalau kekuatan drag udah pasti kuat banget karena kampas drag nya besar sekali dan konstruksi juga kuat sekali tapi bentuknya juga keren mewah teman-teman yang berat ya tapi kalau yang dewa isi genpa wishidae ini kapasitas berlang nya banyak ini bisa buat 700 meter PE3 PE4 ya bisa 700 meter ya jadi dia lebar dan besar stadrak tapi stadrak juga cukup kuat stadrak nya kuat sekali stadrak nya bisa 15 kg juga lebih enaknya ini terus juga lebih ringan ya lebih ringan dibandingkan dengan torsa jadi ini rail juga 2 rail ini sangat recommended untuk slow jigging tapi kalau saya pribadi saya akan pilih untuk dewa isi daya ini kenapa? karena smooth smooth drag nya cukup drag kapasitas menangnya banyak dan harganya juga masih ada reproduksi oleh dewa kalau torsa 16an ini sudah gak reproduksi lagi oleh shimano karena ini kuara nama nih oke dewa isi daya juga smooth sekali enak sekali crank nya dan juga gak terlalu berat dan diameter juga gak terlalu besar ke tangan kita pas kalau torsa ini lebih berat rasanya feelingnya berat ya jauh jadi kita akan lebih enaknya ke dawa isi daya nah itu terserah pilihan pribadi teman 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 kalau teman teman suka teman teman bisa berburu ini di website dimana karena gak ada di Indonesia jadi ini barangnya di GDM adanya di GDM atau di Jepang Domestic Market oke dua2 nya real bagus kita ketemu lagi di video video berikutnya jangan lupa buat komen like share dan subscribe dan jangan lupa untuk berbelanja di marketplace kita di Shopee Bukalapak dan Tokopedia oke kita ketemu lagi di video video berikutnya salam strike